ini memang sudah ada keterkaitan mizan gitu cuman orang masih belum iya masih belum tahu karena banyak taunya itu hanya kadang memang susah sih orang itu di Indonesia jarang tahu tentang penerbitnya apa kebanyakan cuma tahu penulisnya siapa atau judul bukunya apa gitu nah tapi selain penerbitan itu juga di kami ada juga percetakan cetakan di Bandung terus juga kami punya ada PH production house mizan production kebetulan waktu pas buka buku Laskar Pelangin di filmkan pertama kali itu produksi pertamanya itu pemizan production adalah Laskar Pelangi bekerjasama dengan Miles film gitu dalam waktu kedepan ini tahun ini Insyaallah akan ada dua film lagi akan kami produksi gitu jadi bukan hanya buku tapi juga ada banyak juga media kalau di mizan itu kan terlalu banyak buku anak-anak saya melihat itu kayak edukasi anaknya itu buat lebih pinter atau gimana gitu ya dari awal iya memang dari awal juga kenapa kami menerbitkan menerbitkan buku-buku anak itu konsepnya memang agar supaya anak-anak ini bisa pertama gemar membaca pasti itu gitu dari kecil gitu dan konsep bonding yang ingin kami dikerahkan juga gitu gimana nanti orang tua agar bisa mendongengkan kepada anaknya gitu kan setiap mereka sebelum tidur misalnya gitu dan juga biar nanti anak juga tahu gitu makanya kalau misalnya di dalam setiap cerita buku anak kami gitu untuk kayak konsep-konsep islam juga sudah mulai kami ini kan sejak dari kecil gitu jadi ada pasti akan ada Assalamualaikum gitu bisa buku-buku anaknya gitu jadi bagaimana caranya biar anak itu bukan cuma mendapatkan hiburan saja tapi juga mendapatkan edukasi dari setiap buku yang dibacanya mengajarkan anak lebih pinter lah gitu ya dari mizan itu ada enggak kayak pesan gitu buat anak-anak yang ada di kita maksudnya di Indonesia atau dimanapun gitu maksudnya buat bisa mengenai orang tuanya lah biar bisa tahu kalau di mizan tuh ada loh buku yang mengajarkan orang edukasi begini gitu nah sebenarnya sih satu hal kalau memang sekarang orang mikirnya anak sekarang lebih gampang dengan gadget gitu sebenarnya gadget itu bukan sesuatu penghalang gitu makanya kami itu menggabungkan antara buku sama gadget gitu ada beberapa buku yang sudah kami juga produksi itu memiliki AR augmented reality dan juga VR virtual reality jadi kami mengertilah gitu anak zaman sekarang orang itu maunya seperti apa gitu jadi itu dia gimana biar anak tertarik itu kita masukin jadi bisa pakai scan handphone gitu jadi akan ada keluar gambar-gambar gitu untuk augmented reality atau VR pakai kacamata VR nya gitu lebih mempermudah betul paling nggak pertama mereka tertarik dulu untuk bisa membaca begitu pas tahu oh iya ternyata lucu apa segala macem nanti mereka lama-lama akan bisa membaca sendiri tapi tentu pastinya harus ada dukungan yang lebih kuat dari orang tua juga tapi bagaimana cara orang mau akses ke mizan gitu boleh memberikan website atau apa gitu ke seperti orang tua lebih gampang lah gitu mencari buku yang seperti itu oke kalau misalnya memang kami ini sekarang sudah cukup aktif ya gitu kalau website dari dulu itu untuk website company sendiri di www.mizan.com tapi untuk beberapa penerbitan ada juga untuk yang khusus anak nih misalnya kayak pelangi mizan.com kalau buku-buku kami banyak bisa didapatkan di online bookstore kami yaitu mizanstore.com gitu dan kalau di sosial media sebenarnya gampang sekarang tinggal googling aja penerbit mizan atau buku-buku anak islami itu kemungkinan besar mizan akan di awal-awal gitu karena beberapa buku kami juga yang buku islam terutama yang anak-anak sudah diterjemahkan beberapa bahasa di luar negeri sudah dibeli rights-nya oleh penerbit di Turki penerbit di Inggris juga ada penerbit di kemarin itu terakhir di Uni Emirat Arab gitu jadi bukan cuma orang-orang Indonesia anak-anak Indonesia bisa menikmati dan ternyata juga di luar negeri juga diterima dengan baik Alhamdulillah sih oke baik sekian dulu perbincangan kita dengan Badita Meizan dan sekarang aku cacah mungkin pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terkait untuk terkait untuk otw Istiqamal di jalan yang benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!